Pemirsa Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendengar perkembangan penanganan pasca kerusuhan di Wamena dan gempa di Maluku. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendata lebih dari 600 rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Basuki menyatakan sebanyak 10 kantor pemerintah rusak berat, sementara sebanyak 450 ruko dan 165 rumah mengalami kerusakan di Wamena, Papua. Menurutnya, mayoritas bangunan mengalami kerusakan pada bagian atap, sehingga konstruksi bangunan masih kuat dan tak memerlukan banyak perbaikan. Namun pihaknya akan mengirimkan tim peneliti untuk memeriksa bangunan secara langsung. Pemerintah menargetkan rehabilitasi akan berlangsung selama dua minggu. Kami ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menangani kerusakan-kerusakan. Ini juga termasuk yang Jayapura, yang kami sudah kesana pada saat itu. Ada beberapa kantor pemerintah dan juga perumahan yang rusak. Di Palu, Bapak Sekalian, kemarin, nanti Pak Doni akan melaporkan lebih detail, karena lebih banyak kepada 101 ribu rumah yang bukan relokasi, tapi yang in situ, yang mendapat stimulan 50 juta. Sampai di mana perkembangannya, Pak Doni akan melaporkan. Berapa ribu yang sudah dibayar 30 bulan yang lalu, berapa puluh ribu lagi yang akan dibayar dan sampai di...